Intro Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret Ketemu lagi sama aku Kak Rose Kali ini aku akan ngerumpi bareng kakak beradik yang kompak banget nih pemirsa Siapa lagi kalau bukan keluarga Jennifer Jill Wah seperti apa sih keseruan keluarga ini? Penasaran? Ikutin aku terus ya Intro Hai pemirsa hari ini kita mau Rumpi Blue Suka No Secret Kemana? Ini rumahnya bagus nih Kita ketok dulu ini siapa? Eh Sama Mami Ipi 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 Selamat tinggal Masa ikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kembali ke kandang ya saya Kembali ke kandang Kembali ke kandang Aduh seru ya Kita lagi ngobrol sama The Sisters Jill Ini ya Rumpi No Secret Pokoknya Welcome to A Castle Oh iya iya Ini kita sering lihat kalau di televisi kakaknya Ini adek-adeknya Kira-kira sama gilanya gak? Kalian lanjut nanti Mari sus kita masuk ke dalam Ayo Jennifer Jill, putri dari artis senior Ray Sita Supit berusia 52 tahun ini Pernah menjadi model majalah bersama Ria Irawan tahun 80-an Selung dari tiga bersaudara ini, adik pertamanya adalah Georgiana Gray Supit Mantan model majalah dan presenter berusia 50 tahun Yang menikah dengan seorang bule pada 1993 dan dikaruniai 4 anak Adik bungsunya Raffelra Ruth Supit, artis berusia 47 tahun ini sudah 26 tahun Menikah dengan aktor Umay Lubis setelah dijodohkan Ari Wibowo dan dikaruniai 4 anak Raffelra dan Umay kini aktif membuat konten TikTok kisah suami istri Mereka kerap menghabiskan waktu bersama saat perayaan ulang tahun masing-masing Dan tahun baru bahkan tetap menemani Jennifer saat ditahan karena kasus narkoba pada 2021 Benarkah Jennifer Jill serta adik-adiknya mendapat didikan keras dari mendiang ibunya? Dan benarkah Ajun dan Umay merupakan tipe suami-suami takut istri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi, no secret Nah apa bisa sekarang kita mau ngobrol? Kalau biasanya ya yang sekarang yang lagi hits di layar kaca ada Jennifer Ippel Oh, adidaw, gue adidaw Dulu, oh sama-sama satu lagi yang lagi main sinetron ya Ada Vela Jee, main sinetron Saya adiknya Kaka dan adik Kita main di layar kaca, ini di layar rumah-rumah Layar rumah-rumah Tapi nyaman dulu aku pernah kan, kita pernah nge-host bareng ya Oji Kamu lupa Tapi ya ini lah, akhirnya aku kenal semua tiga-tiganya Dan hari ini kita ngobrol bareng karena mereka bertiga ini seru Nah kita mau bahas yang pertama Ada postingan foto, ini yang posting adalah Vela Ini fotonya Oh wow, gue kak di bing selamat loh Ini apa yang mau aku katakan Terima kasih, aku sangat cantik Sama mama Emang muka gue muka bandel ya dari dulu ya Ini agak-agak, agak-agak kurang ajar Kurang ajar kan, ya kan tau kakak gue kan Ini Jennifer, lihat tuh Astaga, lucu banget sih Emang kayak di bing selamat loh Pony-nya dong, pony-nya dong Ini udah galak dan udah bandel? Oh udah banget Itu masih baru dikletekin lah Udah, udah banget, udah banget Mengarah, lagi mengarah Udah banget Udah, lu udah terjun dari genteng itu jatuh kan? Udah, ini gue udah jatuh dari genteng gue Oh, di senyumnya sama kan? Iya Oh, jadi gitu emang Bukan enak-enak Bukan gitu Disiksa, Shay Itu senyuman tertekan Itu senyuman tertekan Disini captionnya There is no way to be a perfect mom But there a million ways to be a good one Happy Mother's Day Ini sama mama ya Sama mama, aku juga tau Kita pernah ketemu mama Aku pernah ketemu mama Buat aku dia termasuk panutan Dalam dunia penyiaran gitu Karena orang yang begitu Disiplin Tertib Ya gitu ya Seperti itu juga gak sih Sosok mama buat kalian Oh iya banget Disiplin gitu Iya Mama itu orang yang amat sangat Pokoknya Stable manners Nomor satu Manners itu nomor satu Tata kerama itu nomor satu Sopan santun Itu ya Tata kerama, sopan santun Buat dia Lu mau education Dia gak perlu degree Dia gak perlu degree Dia gak perlu degree Kalau yang pertama sih Awal pasti ya Sopan santun Pada keluarga Orang yang lebih tua Pada orang tua Dan kedua itu Table manners Itu nomor satu Table manners Dari umur berapa tuh diajarin? Oh kita dari kecil Kita udah Sampai kita Bidat weird Lagi Kita udah diajarin dari kecil Dari kecil Misalkan sendoknya dimana Gartunya dimana Kalo motongnya gimana Kalo makan sup aja Caranya gimana Bukan cara gitu Gak boleh ada suara Gak boleh ting Gak boleh tangan disini Gak boleh Oh gak bisa Lu dig***** Kadang-kadang kita sengaja sih Kalo kita kesel ya Kalo kita kesel Terus apalagi Galak gitu gak sih Ada hukuman Apa segala macem Apa lebih galak kakak pertama Daripada mama Mungkin gue lebih g***** Kalo ibu gue Gitu ya Kalo mama Gak Mama tipikal Apa ya Gini Bukan galak Tapi pokoknya everything sometimes Apapun yang lo buat Ini jamannya kita buat tuh kecil ya Gue inget banget Karena selama kita di kekang Pasti kita mau cari Cara Untuk keluar dari kekangan itu Jadi yang Gak boleh pulang pagi Kita pulangnya siang Gak boleh pulang malem Pulangnya pagi Gitu kan Dan Most likely tuh Kalo buat mama Gini Gue gak mau tau Pokoknya kita ke gereja jam 6 pagi Jam 6 kita gereja Jam apapun pulangnya Dan gue mau berangkat sekolah Eh mau berangkat kantor Semua ada di beja makan Iya Jadi kita jadi begini tuh Boy yang Dan sengaja Mama juga pake speaker I know the phone Kita pilih iphone Intercom Jadi satu rumah Dipasangin lampu Bangun Bangun Wake up Jennifer Georgie Raffelra Dan dia gak pernah pake nama singkat Nama Jennifer Jill Supit Raffelra Ruth Supit Georgiana Grace Supit Semuanya komplit Berarti dia marah Sama kaya kita sekarang sih Dia kan juga gitu Bener Gue kalo udah manggil anak-anak gue Dengan full name Itu berarti I'm up here Udah segini nih Jadi ya Itu jadi Jam Mama tuh Bangunnya tuh Pembantu belum bangun Dia udah bangun Setengah lima tuh Jadi dia udah bangun Udah Kopinya Kopi dan koran Minumannya dia Dan makanannya sendiri Kita udah harus Nemenin dia Sampai kita Aduh cepet banget Seperti ini orang Cepet pergi dong Cepet pergi dong Bye mom Yaudah lagi Ini apa ya Punya anak bandel-bandel begini Enggak Satu doang ya Gue tau sebetul Pokoknya gak gini Tapi all that Waktu itu Kalo dibilang Nek banget ya Cuman now Kita bisa Appreciate Appreciate banget Kalo kita gak digituin Kita gak bakal jadi Wanita wanita seperti ini sekarang Wanita wanita asal ya Amat sangat Jadi Truly Sebenernya Mama pun juga ngajarin kita Bertiga ini Kita tidak boleh tergantung sama laki-laki Yes Kita tidak boleh tergantung sama laki You can do it on your own Because Ya mungkin Mama waktu itu sama Dengan keluarganya Dengan bapaknya juga Jadi dia ngeliat How struggling the grandmother The mother is Jadi dia tuh pengen kita-kita semua Very strong Independen Tidak boleh tergantung sama orang Resita supit itu ibu gue Sebenernya waktu gue balik ke Australia Gue bisa liat Sebenernya gak jauh Kita dari kapal Lo tau Caranya dia Bukan ngedidik Belajarin kita berenang Dilempar say Dilempar dari kapal Gue sama Oji Gue duluan Gue duluan Se Oji gue Dia panik Dia templungin gue Itu tuh Gue ngeliat buka gue Nyokap gue cuma gini Maen 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 Itu gue di bawah tuh Ibu Gue cuman bilang gitu kan I** ya ibu gue Benci sih ada ya Ini s**p ya Kita diajarin yang Kamu bisa lakukan Ya memang ekstrim Tapi gue tahu Pada saat itu gue gak tahu Cuman sekarang gue tahu Oh iya ya Karena kita juga tipikal orang-orang Bukan juga yang suka dimanja We like to be touched We used to it We used to be so struggling To how to survive Diajarin Mamah gue Itu waktu itu She is the only one Kalo gitu yang paling hits Adalah PR pertama Indonesia Yes Public relation Wanita yang pertama di Indonesia Adalah Resita Sepit Di Said Jaya Ya Itu ya gue boleh ngomong Hampir jelas ya Gitu Jadi Sebagai peranita pertama Tau dong pulang pagi Ini apa segala macem Pasti ada stressnya lah Waktu itu Gue gak tahu ada adik gue dimana ya Cuman awas di Jakarta Yang jelas Awas di Australia Ada adik gue mungkin Jadi gue awas Going through yang Phase yang Maneh ya Agak-agak stress Karena yang Tetangga tau dong Tinggal di Di Orang-orang yang masih Very close minded Ibu lo pulang pagi ya Ibu lo pulang Gue sampe Minta Sampai itu surat Disimpen sama ibu gue Gue minta ibu Bapak gue cerain ibu gue Beneran Karena gue gak suka Karena gue dibully Waktu itu Dibully Diomongin sama anak Kalo sekolah gue Ibu lo Ih pulang pagi terus Baru-baru kan ini ya Mana dulu artis Ya Jadi pokoknya itu yang Very close minded Semuanya orang-orang Pokoknya kalo Wah Sampe di datengin sama Yang punya Saya Sahid Dateng ke rumah Itu gue inget banget Ada bapak gue Dan ibu gue Dijelasin Karena aku so mad Gue sampe yang bener-bener Yang so stress Bapak gue di rumah Ibu gue gak pulang-pulang Gitu Jadi so Nah Jadi itu yang kita learn Itu yang Itu yang Itu yang Itu yang Itu yang Yang Tapi Dia sama orang-orang lain boleh Gitu 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 Dia kenapa ya Kok baik banget sama anak orang ya Sama anak sendiri kok kayak gini-gini ya Kebayang ya Pada saat kalian sudah mulai Dideketin cowok-cowok Itu kriterianya Apa Kan harus gitu Gak boleh bergantung sama laki Kan berarti harus dapet laki-laki yang bener-bener juga Betul Strong Kalo Aku inget ya Enggak sih Enggak sih Kita tiga-tiganya lebih mengarah Siapa yang cepet bawa kita keluar dari rumah mungkin ya Oh Waktu itu Jadi dulu ya Pengen cepet-cepet bawa keluar dari rumah Minggat Yang penting jauh-jauh dari nyokap bokap Itu awalnya Itu yang sangat benar Itu kenapa kita berkahwin so early Tapi enggak Tapi kita juga dikasih limit sama mama-mama waktu itu yang gue tau 23 kita belum nikah Oh boleh menikah Boleh menikah Jadi waktu itu Saat itu Itu adik gue duluan Dua tiga dia dikali Mereka tuh ngelangkahin gue Ya walaupun gue yang paling gak beres Mereka berduanya paling-paling gak Ya karena gak beres darling Lo ngantuin sama bagi kita kan gitu Gue masih menikmati hidup gue yang I don't want to get married I want to have fun Dese kawin Dese kawin yang Eh oke Oke Mereka sangat gue harus kawin Karena kalo di Jawa Apalagi anak pertama Wanita itu harus nikah Wah nyokap gue udah bonggul Sama Jadi asalnya sama lah kurangnya biak gitu Tetapi wejengannya dari mama itu adalah Aku inget banget ya Kita dipanggil Pasangan masing-masing Dia cuma bilang Kalian Menikah keluar dari rumah ini Jangan harap kamu bisa balik ke rumah ini lagi Dalam artian bukan gak boleh balik Kalo visit Kalo kalian punya masalah Dengan suami Atau di rumah tangga kalian Selesaikan sendiri Kesini hanya ke holiday buat Buat Selaturami Tapi tidak kabur Selesaikan Jadi Gue gak pernah nyelesaikan Gue kabur tapi gak balik ke rumah Kabur di tempat lain Gak pernah nyelesaikan Tapi tetep kabur Ibel pernah bilang waktu itu Di tahun 2019 Waktu kawin sama Ajun Mungkin mama kalo masih ada Dia liat Ajun pasti akan bilang Ajun bocah Tapi mama pasti sayang Karena Ajun itu piter ngambil hati Iya bener bener Ya pastinya Mama pasti sama aja Oji atau sister yang lain Juga ini berdua Lu yakin Jun Gitu kan Are you sure? Bukan gue yang harus ditanya Ajun yang akan ditanya Beribu-ribu kalian Lu Are you Are you Are you on a***** You know what Siap gak lu Gitu Bukan kalo ngomong gue aja sih Gak usah ditanya Tapi Ajun ya Dan berkali-kali Jadi waktu pas mau menikah pun Aku ke kuburan dengan mama Aku bilang Gitu kan I'm very sure you approve Gitu Ya karena ini tipikal yang Dia sama adik-adik gue aja yang So respect banget gitu Sama mereka Yang gue hampir gini Ya lu panggil aja Oji Atau No Kepela Kak Oji Kak Umay Kak Kenny Yang very very Bukan soal dewasa sih Bukan soal dewasa Tapi yang bener-bener kan Kalau engga Tapi dia Ajun bener-bener Sopannya dia tuh Bener-bener Very manners Betul-betul Dan itu yang Menang banget pas sama ibu gue Menang banget sama ibu gue Gak perlu apa-apa yang Dia Apa sih Anak supan satu Nomor satu Nomor satu Salah-salah terakhir Apa yang paling diingat dari mama Pasti kita semua punya Masa masing-masing Tapi kita bertiga gue rasa sama Dengan waktu sebelum mama meninggal ya Karena itu masa-masa yang That's who she is Ini yang kita lihat Aslinya dia Dari yang tidak pernah mengeluh Sampai dengan mengeluh Jadi kalau buat aku Mama itu yang ngajarin kita Gak boleh mengeluh Kalau sakit pun juga gak boleh mengeluh Ya Malah gak boleh minum obat Selama itu masih You can do it You do it Kita sampai Sampai takut Kalau sakit itu bilang Karena pasti dimarahin Dimarahin Apaan kamu kayak gitu Itu doang Cuma sakit gigi Cuma sakit pusing Kamu juga yang bikin salah Bukan aja Kamu yang benerin Kita disalahin Bukan penyakitnya Kita disalahin Kita disalahin Akhirnya kita takut Bila kita bilang Bener Jadi makanya begitu kita lihat Mama Kalau dia bilang sakit Sakit Gua yakin banget Itu yang Wow Ini pasti Udah overdosis Udah overdosis banget deh Disitu yang kita punya pengalaman masing-masing Kita juga lihat disaat itu Waktu mama sakit Emang mama selalu bersyukur Itu yang Aku belajar dari mama ya Dari keluarga kita Yang memang itu Bener-bener Pasrah Dengan keadaan Terima dengan keadaan Dan abis itu bersyukur Di embrace semua Itu masalah itu di embrace Jadi kita semua juga I think we learn from that Apapun masalah yang kita hadapin Gitu waktu Aku learn yang kemarin juga Embrace You have to embrace your problem You have to embrace Embrace your life Embrace whatever Ya Yes There's always It is not It's a bad day It's not a bad life It's not the end of the day It's not a bad life It's a bad day aja Gitu Jangan jalanin aja Betul Serius banget ya kita Embrace Oke sekarang nih ya Pertanyaan Siapa yang Siapa yang diantara kalian Gue Silahkan main tunjuk-tunjukkan Oh apa Gue tunjukin disini Jadi kalau gitu deh Sudah pasti bener Supaya jarinya lebih nyampe Siapa yang diantara kalian bertiga Yang paling selektif soal pacar Anak-anak kalian Hmm Gue Gitu Apa ada diinterogasi gitu ya Enggak juga sih Cuma Pake mata Oh Yang tadi Dirikan mata Gitu 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 Udah takut ya Siapa yang Yang dulu mantannya paling banyak Mantannya paling banyak Aduh Ini juga sih Ini ya Dua ini Oh ini ya Kayaknya sih dia deh Ya kali lo banyak di belakang yang kita gak kenal Iya Itu gak salah Ya gue pasti tuh tahun ini sama dia Oh tahun ini Wah Tapi kalau Oji jelas Semuanya datang ke rumah Ada disitu satu kumpulan Siapa diantara kalian yang Kalau perawatan itu yang paling mahal Yang paling rajin perawatan Hmm Ais Bukan kita Kayaknya kita gak ada yang menawakan Kita gak ada say No Serius Kita gak pernah perawatan Itu pasti tuh gak Gak pernah nyalon Nyalon setahun sekali Gak ada Kita totally bener-bener yang Gak suka ke salon Gak suka ke salon Gak suka ke salon Apalagi damage Jennifer Josephine Tidak pernah cuci muka Gak pernah cuci muka Gak pernah cuci muka Ya gue Gue kalau pakai makeup sekarang Kalau bisa untuk tiga hari Iya Gue gak mau rugi Itu anak kreatif Bukannya pada gini Kok bisa sih Serius gak ada Gak ada Gak percaya mukanya Gak ada Aku juga gak percaya Berarti kalian memang dilahirkan udah begini Amin Eh kita gak ada pakai krimku My sister pakai krimku Oh iya iya Baiklah 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 Itu semuanya penggantan genetik ya Genetiknya mama Bukan good kid Bukan badak sih sebenernya Badak Siapa yang kalau cerita tuh lebih drama gitu Jadi suka dilebih Gak dilebih-lebihin kalau drama Karena gue Gue suka mengekspresi Jadi bukan 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 Bukannya bohong Ekspresif Ekspresif Jadi siapa yang paling galak 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 ya Galak Gue ya Oke Kayaknya lu deh Galak Gue gak galak Sama-sama gaynya sih Ya I'm just discipline Kalau hal-hal yang kayak gitu sih I'm just quite To the point Ya Don't waste my time Ya Pokoknya to the point banget ya Kalau ngomong gelek-gelek Gak pernah ya Ya Kalau punya I don't talk behind people's back Oh kita semua sama I talk in front of you Karena lupa Kalau gak ada orang Gak lupa Siapa lu Gitu Jadi bukan gerumpi Bukan gerumpi Kalau ada orang Kita beromongin Gini kenapa lu Aku ingin satu-satu Satu teknik Yang dulu diajarin sama Mama Mama ya Kita pernah duduk di kursi sofa gini kan Sofanya belesek kan Gitu ya Dan itu sekarang aku terapin juga Terus Mama bilang kasih tau Itu kursi kamu belesek Ambil Buku yang tutup Ya Yang kedawa Yang kedawa sini Duduknya jadi kita Harus tetep Harus tetep Harus tetep Harus Harus nyari Tenggahan Tenggahan Bener-bener Gak boleh belesek gitu ya Udah bisa di panggung gitu ya Setelah ini aku mau lanjut ngobrol sama Umay dan Ajun Seberapa akrab sih Umay dan Ajun dengan kakak dan adik iparnya Oke baik pemirsa sekarang saatnya saya kerja dengan gaji buta Karena saya Mereka saling bertanya udah dapet kartu semua ya Udah Dimulai dari ujung sana Pak Umay silahkan Oke Buka satu Buka baca baca Buka siapa Buka siapa Pela Sayang Yeeey Eh kebaca juga nih Kok langsung kasih sih Gak berarti ya Apa pertanyaannya sih Ini kalo aku digosipin Mau gosip Gosip Kenapa juga mau es kestron Gosipku sama sesama arti Nah Apa yang pertama Mau kamu lakuin Dan kamu lebih percaya sama aku atau orang lain Sel bilang sama gue Oke baik pemirsa sekarang saatnya saya kerja dengan gaji buta Karena saya Mereka saling bertanya udah dapet kartu semua ya Udah Dimulai dari ujung sana Pak Umay silahkan Oh Oke Buka satu Buka baca baca Buka Buka satu Buka siapa Pela Sayang Yeeey Aku baca juga nih Aduh Kok langsung kasih sih Gak berat ya Ini kalo aku digosipin baru gosip loh Gosip Gosip sama sesama arti Nah Apa yang pertama mau kamu lakuin Dan kamu lebih percaya sama aku atau orang lain Bilang sama gue Gampang banget ya Pastinya yang pertama yang aku percaya hanyalah kamu Oh Jadi lupakan semua gosip-gosip di luar situ Gak penting lah buat kita ya kan Berarti piring, sendok, glass di rumah aman ya Oke buka bu Vela Oke Baba Oh Baba Jujur Pernah gak sih kamu kepikirin untuk polagami Hei Ya Uci ngeliatin aku gitu Hei banget gitu Ba Suami yang poligami Oh itu Setuju atau gak Ada dua Pertama Pernah kepikiran poligami Pernah gak kepikiran untuk poligamiin anti Oke Apa ya Anti Kan kalo It's written Maksudnya udah tertulis Kita juga gak boleh Menghilangkan itu Kalaupun sudah Gak ada juga jangan ditulis-tulis kan Oke Pernah kepikiran gak Ya pernah namanya laki Ya pernah namanya laki Iya Laki dia normal Laki Laki ada normal Tujuh belasnya mikirin Ya Lu aja Dari 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 Sepuluh laki Tujuh laki Eh tiga laki itu ngelirik Sisanya melotot Aku yang mana Melirik Melirik Laki yang memperbuat Dari laki Dari laki Oh ci Buka Pacak dulu ya Ya elah cuma dua dong Dua Ini pertanyaannya Berat ya Besok-besok tolong dong Kami gue gak ada Oh iya Tanya ke anaknya aja langsung Oh iya Oke kak Ipo Gimana tangkapan kalau ada cewek yang gak dikenal atau kenalin sama keluarga cowoknya padahal keluarnya si cewek udah deket sama si cowoknya Ini emang Kenceri Dari dulu emang bahasa indonesianya kagak perbedaan Iya Lama juga Oke Gimana takapannya Kalau ada cewek yang gak dikenal strip kenalin Atau gak dikenalin Kalau ada cewek yang gak dikenal-kenalin sama keluarga cowoknya Oke Padahal keluarga si cewek udah deket sama cowoknya Oh iya 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 Jadi ini cowok-cewek pacaran nih Tapi yang cewek ini gak dikenal-kenalin sama keluarga cowoknya Nah cowoknya kan bukan gue aja gak ngerti Itu sih pernah Itu pernah Dalam keadaan kehidupan gue sama Ajun Iya lah waktu waktu Siapa yang gak dikenal-kenalin berarti Gue gak dikenalin Gue gak dikenalin Ah seri Gak dikenalin ke keluarga dia Oh gitu Jadi gue udah pernah ngalamin Terus apa yang kamu lakukan? Apa yang gue lakukan gue cuman bilang sama dia Sama Ajun waktu itu Apapun yang media Karena waktu itu kan udah diheboh kan Gue gak tau ya keluarga Sarah tuh berpikirannya Nih Ajun gak berjandat Anggan anak Pokoknya judulnya begitu Jadi buat gue Gue bilang sama Ajun Bilangin sama ibu kamu sama mama Gitu kan Jangan pernah ngejudge gue kalo gak kenal gue Oh oke Tapi kalo udah kenal gue Dia mau ngejudge gue bilang dia gak suka sama gue Gue terima Gitu Asal udah Asal udah ketemu dulu Tapi kalo udah belum ketemu Terus ngejudge gue Gue akan balikin Tante Tante kan dosen Masa sih close minded Gitu dong Kenal gue dulu Lalu kamu bisa mengejudge gue Gitu Itu aku lakukan Jadi kenapa kan kenapa kan Karena dia keboong Jadi intinya mama sama Jennifer abis itu ketemu Terus direstui Oh iya Yang penting kan semuanya proses Tapi akhirnya kan happy ending Oh iya 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 Jadi gimana proses kamu deg-degan gitu Prosesnya deg-degan Namanya juga ibu kan insecure gitu kalo anaknya Kenapa kenapa Tapi akhirnya ketemu Secure kali Protektif Iya protektif Tapi akhirnya ketemu sama sosok Jennifer Terus ngeliat emang Wataknya seperti ini Tapi dalam lebuk hatinya Jauh dia baik banget orangnya Ini mama apa gue Oh gue Oh mama Aku tuh penasaran ya Ini gue udah ketemu sama adik-adiknya semuanya Lu waktu dikenalin nih Diapain Amal sebelah setengah dan sebelah setengah ini Ajun inget Ajun inget gak Ajun inget gak Apa yang kita ngomong sama adik-adiknya Apa yang kita ngomong sama adik-adiknya Kayak Kayak di sidang ini skripsi Apa tuh Ini ada gak pertanyaan Yang I ask you Why told you Pernah ask ya Gue bilang gak pengen nanya sorry Ya inget Statusnya Jennifer sih semuanya Pokoknya Dikasih tau Transparan banget Waktu itu Emang ketemu Kauji sama Kappella ini Emang langsung Minta Restu pengen married Pertama kali Yang satu aku bikin cuma peringat kali ya Iya Hahaha Langsung bikin print up gitu Iya Jadi ide print up itu adalah dari No Dari Ono Ajun Enaknya tuh tinggal tunjuk buka Udah Gaji buta bener loh dia sebenernya Gokok Oke Oke Buat Jennifer Sweetheart Yeay Ini pasti gak enak nih Ini pasti gak enak nih Kalau nanti VLO Mau nikah sama janda Tiga anak Hahaha Dikasih gak gitu Boleh gak Yang umurnya lebih tua 20 tahun Hadidaw Oke Gak jawabannya dia Gue tersaing dong Hahaha Ya kalau dia di bawah 17 Gue masih hebat dong Gue pionir ya Tapi kalau 20 tahun Wow hebat banget Gak pernah kepikiran Gak ada 20 tahunnya Aku nambahin doang 20 tahun Hahaha Gak ada 20 tahunnya Boleh gak nikah sama janda Yang umurnya lebih tua Punya 3 anak Oke Masih jagoan gue Gue empat sebabnya Gue Tidak tahu ya At this point mungkin gue bilang I would say yes Untuk sekarang Asal satu iman Oh Asal satu iman Ya Tetap ada satu iman Ya Tetap ada satu iman Jadi Walaupun Karena kan semua orang pasti punya sebadah akibat Bisa juga janda tinggal meninggal Atau janda memang cerai Ya kita kan gak pernah tahu ya Tapi kalau cerai Aku gak kasih Karena kalau dalam hukum Bible itu gak ada Gak boleh Itu namanya berzinah Kecuali dia ditinggal Meninggal Kalau meninggal dia boleh kawin lagi Boleh sama film Oke Tentunya kamu harus kenal dulu kan Bukan Gak boleh dijudge Gitu Gak Gue gak ngejudge Gak ngejudge Kalau aku gak Kalau aku I'm not judging Tapi goes by the religion Kalau di Bible Tidak boleh Kalau dia Cere Oh iya Menikah lagi Tapi kalau Ditinggal meninggal Terus dia mau menikah lagi Itu dibolehkan Ada kesempatan Boleh Tapi kalau dia cuma cewek aja Aku bilang gak Kalau udah cinta banget Hah Ya Itu harusnya nanti lah ya Itu harusnya dia ya Selamat gue Pokoknya gue tidak bersuwi Lebih baik Vino tahu sekarang Jangan coba-coba ya Jepil Mama Tufin yang ngomong Siapa nih Oke Oh gue Oke Yaelah masa ke lo sih Siapa? Ajun Sebutkan Wah ini bener Sebutkan kebohongan Yang sampai sekarang Gue gak tahu Jujur Jujur Toilet dimana Toilet dimana Jujur ini Jujur ini Kamu sama Ajun sebutkan kebohongan Terakhir kamu Yang sampai sekarang Gue gak tahu Terakhir-terakhir bang Boleh next Gue gak Ternyata aja Ternyata aja Apa ya Gak pernah bohong Soalnya Gak pernah bohong Gak pernah bohong Gak ketahuan Kalau ketahuan Gak dia bohong Setahuan pernah Kalau ketahuan Dia pasti ketahuan lah Pasti ketahuan Tentu pinter Oh Gue gak soal pinter Jam terbang gue kan Dia baru belajar ngebohong Gue udah bikin Buku bohong Semua ada dalam buku ya Gue sudah bikin buku bohong Chapter mana yang dia pernah coba Nah Dia baru Step 1 baru mau keluar rumah Gue udah nyampe tempat deh Dia baru mau kesana Gue udah kirimin orang Tanpa dia tahu Dia pikir Dia ada close story nih Gak ada mikir story Gak ada mikir story Dia gak tahu banyak yang saya ngomong Oh iya iya ada 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 Di posting semuanya Oh ada pernah begitu? Ada 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 Gak bukan bohong ini doang sih Soal transferan Transferan endorsement kan Transferannya kan besar kan Daripada dipake aneh-aneh Mending aku pake untuk keperluan rumah tangga Gitu aja Jadi bohong demi kebaikan ya saya Oke Apa siapa lagi ulang lagi dari buku ya? May Bapak Bapak Jalan yang sama May Kau Ji Pernah gak Khawatir suami diganggu pelakor Karena LDR Tulang lagi dari ujung ya? May Bapak Jalan yang sama May Kau Ji Pernah gak Khawatir suami diganggu pelakor Karena LDR Takut kaya kawasan Jadi oji di Perth Kenny di Jakarta Gimana cara kamu percaya sama suami Kalo oji sih terus lang I've been long distance juga Oji tinggal di Australia Kali suami lagi di Jakarta Anak-anak sama oji semua Tapi basically kalo aku gak denger Atau ngeliat sendiri Aku memang gak Gak perhatiin Gak percaya Gak percaya Basically kalo memang Tuhan mengizinkan aku liat Pasti oji akan yang dikasih liat sama Tuhan Jadi gak pernah ada kekhawatiran disitu Gak pernah khawatir Pokoknya percaya Gak nyari-nyari Gak Gak Kalo dibilangin sama temen Ya you have to listen Ya kan Kita punya kuping untuk mendengar Kita cuma mendengar Meresap Tapi sampe nanti ketahuan sendiri Baru Jadi gak langsung berantem dulu lah Jadi cukup slow mood lah Slow response Slow response Pokoknya jangan sampe bikin khawatir diri sendiri lah Gak lah Gak penting Yang penting anak-anak Oke sekarang adalah setuju atau gak setuju? Setuju Belum Orang yang punya privilege itu lebih mudah sukses dibandingkan orang yang modalnya cuman good looking aja Kalau I agree with that Gue udah bilang setuju Kita repeat Orang yang punya privilege Misalnya dari keluarga yang udah lebih mapan gitu ya Lebih mudah sukses dibandingkan orang yang modalnya hanya good looking aja Setuju Gue setuju Gue setuju Ya setuju ya Karena banyak kesempatan yang udah lebih mudah Betul Setuju gak setuju? Kakak adik gak boleh ikut campur masalah rumah tangga masing-masing Itu setuju? Enggak Tuju Gue setuju Tunggu-tunggu Eh sebagai gue yang percak bayangan itu Diam-diam Setuju dalam artian kita gak boleh ikut campur Gini Adik-adik gue punya masalah Tapi gue sebagai kata gue cuma punya prinsip satu Dari dulu Selama lu tidak ngeluh ke gue Lu tidak teriak minta tolong Gue gak akan nolong Gue tidak akan ada di situ Tapi begitu lu telpon gue Tolong gue Mau siapapun depan gue gue labrak Gitu ya Ini urusan rumah tangga ya Jadi selama mereka yang Mau gede bak gede buke mau gimana Lu gak telpon gue Lu gak boleh Tapi kalo sampe adik-adik gue telpon gue Soal rumah tangganya mereka Lalu gue akan berada di situ Ya Gue pikir gue setuju Karena basically kalo misalkan kita tetangga aja Kita saling bantu kan Iya Atau lagi dengan adik kakak sendiri Gitu Dan disaat memang mereka minta telpon Curhat dan minta tolong Of course I will be there I will help Sesuai permintaan Aku cuma pencurhat aja ya Tapi ikut campur dengan hal-hal yang bikin heboh Atau bikin malah bikin ribet untuk keluarga Mereka enggak Coba soalnya kan tadi gini Tadi bilangnya setuju ya Setuju gak ikut campur kan Tapi ujung-ujung Ketika ujung-ujung Gitu campur juga Gitu Berarti kan Karena dia minta Misalkan Jennifer call Ji, aku perlukan kamu Mari sini sekarang Oji gak nanya Kenapa, Jen? Ada apa? Nanya dulu Oke, Beb, jam berapa? Dimana? Langsung I don't ask the problem But when I'm there Be there Be there Kalo gue selalu Gue cuma nanya dulu What's your problem? I'll be there Gue dateng dulu Cuman yang Gue gini-gini Oke, oke Gue punya satu solusi Cuman ini Lo mau gue fix apa engga Tapi gini Jangan ngomong Gue cabut Gue tinggalin And I do not want to continue Conversation Karena buat gue Orangnya cepet emosi Oh, takut ke penghadiri Gue takut pengadiri Buat gue yang You need my help You know what I would do So sampe Kalo lo gak mau gue buat itu Do not tell me Tapi ini juga teriklut For Umay and Ajun ya Oh iya Sama You called us We be there Terakhir Setuju gak? Setuju? Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Nah Itu semua anak-anak begitu sekarang Dan No, no, no Jen I remember Waktu kecil Dibilangin sama Jennifer Aku belajar dari Jennifer Itu kata-kata Jennifer Dari zaman dulu Jadi kan Jennifer kan emang Ya Kita Pulang sekolah Di Australia Liburan di Indonesia Jadi tiap Christmas ke Jakarta Terus biasa dong Clubbing Mana-mana Terus Jen Kita harus pulang nih Jen Tenang aja Sama juga Kan dimaya Kita pulang dimarahin So what's the different? Kita pulang aja pagi Tetap aja dimarahin Apa bedanya? Ya nanggung-nanggung kalian Serius dong Kita pulang jam 3 jam 4 pagi Nyokap langsung kunci Kita pulang jam 7 pagi Kita pulang jam 7 pagi Kita masuk ke motel Motel di Ancol Remember? Karena kita dikunciin Di Copacobana Ya ada kaca-kaca di atasnya Jadi kita masuk itu Udah boleh pulang sama nyokap Mas masuk kamar Udah kaca di atasnya Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Cermin Gimana mau ngapain? Bertiga Nunggu sampai siang Nunggu nyokap Nunggu papa Nunggu papa Nunggu mama ke kantor Jadi dari dulu udah begitu Daling Biar bisa makeup sambil tidur kali ya Tapi anak-anak jangan begitu ya Anak-anak Oh itu termasuknya Oke baiklah kita masih lanjut ya Kita lanjut Jadi jangan kemana-mana Kalau mau menguak keseruan Ini The Sisters sama Ya kita makan pizza yuk Makan-makan Akhirnya perlu nih Oke baiklah sekarang cowok-cowok ini tugasnya cowok-cowok terakhir adalah menjawab dengan cepat dalam waktu 60 detik pertanyaan-pertanyaan berikut ini Ada hukumannya kalau gak bisa jawab? Ada dihukumannya Ada dihukumannya masing-masing lah Berenang Kita serahkan pada istri masing-masing Oke siapa dulu nih Umay dulu ya Udah mulai 60 detik dari sekarang Sebutkan inisial 3 artis yang pernah bikin Vela cembun Bu ini Cepet 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 Gak ada gak ada Gak ada gak ada Gak ada Sebutkan 3 hal yang kamu lakukan kalau anak dibully Yang akan kamu lepon kalau anak dibully Iya Pertama telepon gurunya Terus ketemuan sama gurunya Kalau gurunya gak bisa bertindak saya turun tangga sendiri Atau telepon IPL Sebutkan 3 ciri orang yang toksik Eee Gue 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 Di apa namanya Dirinya tuh bohong Tiga hal yang bikin kamu marah dan susah untuk memaafkan Apa kalau diapain Kalau ngeliat orang yang apa namanya Gak nempatin diri sesuai dengan posisinya Apalagi Bohong Bohong Udah pasti bohong Dan Gak Jorok Jorok Apa sih jorok Jorok tuh maksudnya gak rapi Jorok 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 60 detik Kita mulai dari sekarang Sebutkan 3 kebiasaan kamu yang suka bikin istri kamu marah Lupa tutup odol Habis sikat gigi Terus Matiin asis enaknya Terus Apalagi tidur Terus Terus Enggak bersihin sepatu Oke Sebutkan 3 hal terbucin yang pernah kamu lakukan untuk seseorang 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 Satu Jun Ambil aman Ambil aman Satu ambil aman Dua ambil safety Apa yang terbucin apa satu Pernah ngapain Sama istri deh Pernah ngapain hal terbucin Sama istri Terbucin Tidak 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 Enggak sok bener deh Enggak inget Ayo Ayo Yang kemana pun dia pergi aku ikut Dua Yang kedua Harus memenuhi kebutuhannya walaupun duit gak ada Yang ketiga Yang ketiga Bakal keterjaan demi seseorang itu Ya Ya Ditu yah Terima yah Ya Emang Hebat-hebat yah Enggak ketut Pahamnya yah Masah kami gue bukan berbaca film Ini saling Ditarang Demen yah Ditarang Ayo main aman Main aman Kita deg-degan juga Samping keceplosan Oke baiklah, Ivela terima kasih aja, terima kasih, Ivela terima kasih, terima kasih, akhirnya aku punya kesempatan untuk ketemu lagi nih, sama The Sisters ya yang seru-seru banget. Terima kasih sudah boleh datang dan kesini, terima kasih buat anda semua, sampai jumpa, kita ketemu lagi di acara Rupi, no secret.